Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar tentang senjata laser? Ketika kebanyakan orang memikirkan senjata laser, mereka sering membayangkan kapal luar angkasa, stasiun pertempuran mengambang, atau lightsaber. Senjata seperti itu sebenarnya sudah ada, namun dalam kenyataannya cukup berbeda dari apa yang kita lihat dalam fiksi ilmiah. Tapi itu tidak berarti senjata tersebut kurang mematikan. Pengembangan senjata laser dimulai pada tahun 1960-an, setelah penemuan teknologi laser oleh Theodore H. Maiman pada tahun yang sama. Pada awalnya, laser digunakan terutama untuk aplikasi non-militer. seperti komunikasi optik dan penelitian ilmiah. Pada tahun 1970-an, AS dan Uni Soviet melakukan eksperimen dengan senjata laser di luar angkasa, termasuk proyek Amerika bernama Star Wars, yang bertujuan untuk pertahanan misil balistik. namun, banyak dari proyek ini tidak pernah mencapai implementasi praktis. Salah satu upaya penerapan laser yang paling ambisius, adalah yang melibatkan Boeing 747, yang diubah menjadi YAL-1. Pada awal tahun 2000-an, militer Amerika Serikat mencoba sebuah alat uji bernama Bat-Uji Laser Udara. Mereka memasang laser yang sangat kuat, yang disebut laser oksigen kimia iodine atau coil, di bagian hidung pesawat tersebut. Tujuannya adalah menggunakan sinar energi berdaya tinggi untuk menghancurkan misil balistik yang datang sebelum mereka dapat menyerang target yang dimaksud. Selama lebih dari satu dekade, militer Amerika bereksperimen dengan konsep YAL-1. Konsep Boeing 747-400F dipilih, karena ukurannya yang memungkinkannya membawa perlengkapan laser besar, serta bahan bakar kimia yang diperlukan untuk beberapa pertempuran. Karena dirancang untuk perjalanan komersial internasional, pesawat ini juga memiliki kemampuan terbang pada ketinggian tinggi untuk melibatkan target dalam jarak yang jauh. Pada saat itu, coil adalah salah satu sistem laser paling kuat di dunia. Secara teoritis, YAL-1 akan dapat menjaga dan menghancurkan misil balistik selama fase dorongannya. Ini akan menguntungkan secara strategis karena penghancuran akan terjadi sesaat setelah peluncuran, bahkan mungkin di wilayah udara musuh. Ini akan mengurangi ancaman serpihan dan meminimalkan potensi bahaya misil. Namun, misi ini terbukti mahal dan kompleks karena membutuhkan YAL-1 untuk mendeteksi, melacak, dan melibatkan target yang berakselerasi cepat dalam jarak jauh. Pada akhirnya, militer Amerika menentukan bahwa YAL-1 bukan pendekatan yang tepat untuk mengintersep misil balistik. Namun, meskipun program ini tidak berlanjut, bukan berarti program ini gagal. Bahkan, hal tersebut lebih lanjut membuktikan keberhasilan senjata energi terarah saat digunakan untuk tujuan ofensif dan defensif. Sistem senjata laser demonstrator atau DLWS yang dimasukkan ke dalam YAL-1A membantu para peneliti memahami lebih baik cara mengembangkan taktik, teknik, dan prosedur untuk penggunaan senjata laser dalam operasi militer. Tujuan utamanya adalah memberikan angkatan bersenjata dengan kemampuan baru untuk pertempuran yang lebih presisi. YAL-1 bukan kali terakhir sebuah pesawat Boeing membawa senjata laser. Pada tahun 2017, laser energi tinggi dipasang di sayap helikopter AH-64 Apache di atas area uji peluru di New Mexico. Kemudian, laser itu dipasang untuk melacak dan menembak target tertentu yang berhasil dilakukannya dengan sangat mudah. Tidak hanya untuk militer, senjata laser juga pernah dipakai untuk tujuan komersil, yakni pada pesawat kargo FedEx. Pesawat kargo FedEx ini dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal laser. Senjata ini dibuat oleh Northrop Grumman. Jika ancaman rudal datang, akan diatasi dengan laser inframerah multiband. Namun, mengapa perusahaan pengiriman sebesar FedEx memerlukan sistem pertahanan terhadap rudal? Jawabannya terletak pada kejadian di masa lalu. Pada tahun 2003, pesawat kargo DHL Express menjadi korban serangan rudal yang menyebabkan kerusakan serius pada sayap kiri yang mengakibatkan kegagalan hidrolik total. Beruntung, kru yang terampil berhasil mendaratkan pesawat. Namun, tidak semua kejadian berakhir dengan cara yang sama. Rudal-rudal ini sering berasal dari rudal permukaan ke udara yang ditembakkan dari bahu dan masih merupakan ancaman serius hingga saat ini. selama setengah abad terakhir, telah terjadi 40 kejadian. Namun, masalahnya adalah sistem canggih ini memiliki biaya sekitar 1 juta dolar. setelah beberapa tahun, sistem ini dihapus dari semua pesawat karena biaya tinggi dan keandalannya dipertanyakan. Uni Soviet juga tak mau ketinggalan dalam perlombaan senjata laser. Seperti yang disebutkan di awal, Uni Soviet pernah ikut mengembangkan senjata laser pencegat rudal balistik di luar angkasa. selain itu, mereka juga mengembangkan tank laser. Tank laser buatan Soviet merupakan proyek yang revolusioner yang dikembangkan selama lebih dari 40 tahun. Tank ini disebut 1K17, besar dan berbasis pada tank artileri. Tank ini dirancang untuk pertahanan. Dilengkapi dengan 12 laser yang kuat, mampu melumpuhkan helikopter, jet, dan tank musuh, serta melacak dan menetralisir misil yang mendekat. Pada tahun 1982, tank laser pertama, 1K11 Stiletto, dibangun. Kemudian, tank 1K17 yang lebih canggih dikembangkan pada tahun 1991 dengan 12 saluran laser yang berbeda dan kemampuan melumpuhkan berbagai target secara otonom. Namun, teknologi termal yang semakin baik membuat tank ini mudah terdeteksi oleh musuh. Selain itu, tank hanya bisa menembakkan laser ke arah yang dihadapinya, membuatnya kurang efektif dalam pertempuran. Pengembangan tank ini akhirnya dihentikan. meski demikian, teknologi laser ini kemudian digunakan dalam proyek lain seperti Akvilon yang digunakan untuk melindungi kapal dari serangan misil. Juga dalam proyek sokol Echelon yang bertujuan untuk membutakan satelit musuh. Sistem misil ini dikembangkan oleh Ray Vion, kontraktor pertahanan Amerika Serikat utama dan pengembang utama senjata laser energi tinggi. Sistem ini menawarkan keuntungan yang jelas dibandingkan dengan amunisi tradisional, termasuk biaya rendah per shot, kemampuan penargetan presisi, dan kemampuan untuk melibatkan ancaman ganda secara bersamaan. Angkatan udara bukanlah satu-satunya tempat di mana senjata laser dan energi mungkin berguna. Bahkan, Angkatan Laut Amerika Serikat telah menguji sistem seperti ini selama lebih dari satu dekade. Salah satu uji coba tersebut termasuk memasang Loss di atas kapal USS Pons, sebuah kapal transportasi amphibik kelas Austin. Demonstrasi ini memamerkan kegunaan praktis sistem laser dalam pertempuran real-time membuktikan efektivitas Loss dalam menargetkan dan menetralkan berbagai ancaman. Mungkin yang paling mengesankan dari semua ini adalah ketepatan senjata tersebut dalam menyerang target permukaan dan udara dengan margin kesalahan minimal. Terima kasih telah menonton! Tidak! Munculnya senjata laser bukan berarti bahwa senjata proyektil tidak akan lagi digunakan untuk tujuan militer. Namun, hal ini mungkin memaksa mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih akurat. Inilah akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Neson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.